Majelis Pendidikan Tinggi Pendelitian dan Pengembangan Pimpinan Pusat Muhammadiyah melakukan koordinasi penggabungan Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Muhammadiyah Kalianda dan Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Muhammadiyah Kalianda di Aulastie setempat pada Selasa Siang. Koordinasi penggabungan ini merupakan langkah final dari rencana penggabungan dua perguruan tinggi menjadi universitas pertama yang ada di kota Kalianda. Kegiatan tersebut dihadiri oleh Wakil Ketua Majelis Diktilit Bank PP Muhammadiyah Prof. Dr. Huzai Fahdim Yati, Anggota Majelis Diktilit Bank PP Muhammadiyah Prof. Dr. Harun Joko Praidno, dan Staf Majelis Diktilit Bank PP Muhammadiyah Valendani Prakoso. Selain itu, pimpinan dari dua perguruan tinggi itu juga hadir dalam kegiatan koordinasi penggabungan tersebut. Dari rapat itu dikatakan Majelis Diktilit Bank Muhammadiyah sangat berharap proses penggabungan tersebut akan lancar dan segera rampung. Seperti yang dikatakan anggota Majelis Diktilit Bank Prof. Harun dirinya menyampaikan, pihaknya berharap pada bulan Juni atau Juli 2024 SK penggabungan berhasil diterbitkan, sebab prosedur dan semua aspek pendukung sudah lolos. Visitnya itu menunggu satu, aspek pendukung, persetujuan dari tech evaluator, aspek keuangan sudah lolos. Yang keinggaan evaluator dari aspek umum sudah lolos. Aspek keuangan itu apa? Ya tanahnya, kemudian bergabungnya dari dua institus ini, lolos. Aspek keuangan itu apa? Ya kemacaran, jadi kelaporan saya. Dari Lampung Selatan, Lutfi Saburai TV melaporkan. Selamat menikmati.